Duri Bunga Ju Jilid 7 Keadaan yang membingungkan Ouyang Wu Suang mengandeng tangan cepat Ksia Odai pergi meninggalkan Zhao Ji. Polisi setan terbaring dalam kubangan darah, tidak bergerak. Pecut terbang Zhao Ji sekalipun tidak memperhatikan polisi setan, karena dia tahu Tai Chiang Gong telah patah dua buah tulang iganya, punggungnya terkena tiga kali sabetan batang pecut, dada depannya mengalami dua kali tusukan kepala pecut, itulah sebabnya dia tidak henti-hentinya memuntahkan darah segar, dan yang paling fatal adalah belakang pinggang polisi setan terkena dua kali sapuan ujung pecut dirinya. Sekarang polisi setan walau belum menghembuskan nafas terakhir, tapi lewat satu jam lagi, racun yang berada di kail terbalik di ujung pecut mulai bereaksi, maka seluruh tubuh polisi setan akan kram, dagingnya mengerut lalu mati. Pecut terbang Zhao Ji tahu, Ouyang Usuang juga tahu, polisi setan saat ini hanya punya satu kali nafas lebih dibandingkan dengan orang mati, hanya satu kali nafas. Jelas dia telah terkena serangan dari pecut terbang Zhao Ji, dirinya terbaring di lapangan, karena ada orang yang memerintahkan membunuhnya. Kenapa Ouyang Usuang mau membohongi ksia odai bahwa polisi setan adalah mendapat serangan dari gigi gergaji bersaudara? Ada siasat apa? Wanita macam apa dirinya? Pecut terbang Zhao Ji telah berpisah dengan Ouyang Usuang, saat dia pergi di matanya timbul api cemburu, juga merasakan hal yang tidak adil sama seperti seorang anak kecil yang telah direbut mainan kesayangannya. Jalan yang panjang, gelap. Di saat tengah malam, pecut terbang Zhao Ji seorang diri berjalan di jalan panjang yang tenang dan gelap ini. Tapi jalan yang lebih panjang juga akan ada habisnya. Di saat dia hampir sampai di ujung jalan, ada dua orang telah menghalangi jalannya. Zhao Ji merandek sebentar, melihat dua bayangan orang yang panjang di tanah, dengan kepalanya menunduk, sedikit pun tidak menganggap, berkata, Minggir sobat, apa punya waktu? Bisakah berunding sebentar nada perkataannya walau ramah, tapi suara itu terdengar di telinga, seperti ada orang menjejalkan es batu ke dalam baju, dingin sampai ke hati. Zhao Ji tidak peduli dengan nada suara lawannya seperti tidak menganggap sebagai manusia, malah bisa dibilang sebagai hawa setan. Dia mengangkat kepala, tampak di bola mata Zhao Ji ada dua orang yang sama serupa seperti mayat hidup. Di saat ini, Zhao Ji menghirup hawa dingin. Mau berapa apa maksudnya berapa? Kau kira kami adalah orang yang mau minta uang jawab orang kedua gigi gergaji bersaudara? Tidak mau uang. Kalau begitu kalian mau apa mau mengambil kepalamu, kalian siapa orang makan orang? Apa pernah dengar gigi gergaji bersaudara? Tidak salah, apakah rela meminjamkan kepala boleh, tapi jika bisa silahkan kalian ambil sendiri. Pecut terbang Zhao Ji habis berkata, sudah membuka kantong kain di pinggangnya, pecut panjang ekor ular berbunyi yang panjangnya satu zeng tujuce sudah menggelar di atas tanah. Gigi gergaji bersaudara setelah melihat pecut panjang itu, mereka sama-sama tertegun. Hi, hi, kakak, kita dapat untung besar, orang ini adalah pecut terbang Zhao Ji, ilmu silatnya tidak berbeda jauh dibanding tangan cepat ksia odai, HMMM, dagingnya juga pasti lezat, hi, hi, sepasang matanya tampak terkejut gembira, orang kedua gigi gergaji berkata pada orang pertama, aku tahu kalian sangat doyan makan daging manusia, apalagi terhadap orang persilatan yang ilmu silatnya tinggi, kalian lebih suka, tapi kalian hari ini telah menemui batu cadas, bukan hadiah besar, karena gigi gergaji bersaudara telah ketagihan makan daging manusia, setiap 3-5 hari pasti memikirkan segala kera mencari seorang dunia persilatan untuk memuaskan ketagiwannya. Hari ini karena tangan cepat ksia odai yang akan dimasak tiba-tiba menghilang, membuat mereka ketagihan, sepasang saudara ini pikirannya menjadi tidak bisa tenang. sehingga mereka mencari mangsa di sepanjang jalan, siapa tahu malah bertemu dengan pecut terbang Zaoji yang sedang kesal melampiaskannya. Tapi, tidak, ada, tempat, untuk. maka mulailah pertempuran dua lawan satu, satu pertempuran yang bingung tapi nyata. Mula-mula kedua belah pihak masih bisa seimbang, tapi semakin lama gigi gergaji bersaudara semakin berada di bawah angin. Tampak pecut panjang ekor ular berbunyi dengan ketat mengetung dua orang gigi gergaji bersaudara, tampaknya kemarahan Zaoji semuanya dilampiaskan pada dua bersaudara, sehingga dia memainkan pecutnya ditujukan pada tempat-tempat yang berbahaya. Manusia yang makan manusia adalah tetap manusia. Jika manusia tentu ada keinginan hidup, apalagi dalam keadaan bahaya. Orang pertama gigi gergaji bersaudara, setelah menghindar dari ujung pecut Zaoji, dia melayangkan tangannya melepaskan sebuah kembang api tanda minta bantuan. Sebuah kembang api yang menyerupai bunga jumeletus di langit. Akibatnya wanita berbaju hitam dan Ksujiarong semuanya terpisahkan oleh kembang api ini. Tampak wanita berbaju hitam lari mendatangi tempat Zaoji bertarung. Dan Ksujiarong lari ke arah berlawanan. Sebuah kembang api berbentuk bunga ju dan warnanya kuning membuat perhatian begitu banyak orang, dan reaksi setiap orang masing-masing berbeda, bukankah ini hal yang aneh? Zaoji setelah melihat dengan terkejut bertanya, siapa sebenarnya kalian tentu saja yang dia tanyakan adalah identitas mereka sesungguhnya, bukan nama mereka. Orang gila di perumahan Huyuan. Huyuan Dashao juga telah melihatnya, wajahnya terkejut tapi tidak tubuhnya bergerak. Apakah hanya karena kembang api yang indah itu, membuat sekilas matanya muncul rasa gelisah? Ouyang Wusuang juga telah melihat, dia mendorong Xiaodai dari pelukannya, setelah beberapa kali mempertimbangkan dalam hatinya, kembali dia memeluk Xiaodai, semua dianggap seperti tidak melihatnya saja. Orang berbaju pelajar juga melihat kembang api itu, dia mengejar wanita berbaju hitam. Tapi dia telah gagal, karena dalam sekejap keraguan-keraguan, bayangan wanita berbaju hitam telah menghilang di kegelapan malam. Li Yuan Wai tentu saja juga ikut melihat, hanya dia tidak bisa mengerti apa arti pancaran kembang api berbentuk bungaju itu. Tangan cepat Xiaodai tidak melihatnya, dia sedang terlena di pelukan Ouyang Wusuang, walaupun dia sudah bangun, juga sudah melihatnya, mungkin juga berpura-pura tidak melihatnya. Dengan gurauan membicarakan masalah dunia, dan terlena di lutut wanita cantik, bagaimana Xiaodai bisa bangun sedangkan polisi setan tidak mempunyai nasib asmara sebaik itu. Di saat orang berbaju pelajar menyusuri arah kembang api itu, dia mengejar ke Kabupaten Ping, yang dia menemukan polisi setan yang tergeletak di kubangan darah. Maka polisi setan terpaksa terbaring di pelukan orang berbaju pelajar. Sepasang mati orang berbaju pelajar mengeluarkan sinar dingin. Setelah memeriksa luka polisi membopongnya, terbang keluar kota. Setan. Dia. Tampak dia bergumam, semoga langit tua melindungi dia hidup, asalkan dia ada di perumahan, maka nyawamu dapat dipungut kembali setengah. Lao Tai. Lao Tai kau harus bertahan, bertahan. Wajah polisi setan berwarna hijau besi, sepasang tangan dan sepasang kakinya sudah sedikit kram, sepasang matanya terbalik jadi putih, di dadanya juga hanya ada sedikit denyut, nafasnya juga hanya tampak keluarnya banyak, masuknya sedikit. Siapapun yang melihatnya, maka semua akan mengira sebelah kaki orang ini telah melangkah masuk ke dalam peti mati, dan kaki lainnya juga sedang mau melangkah masuk. Rasanya hanya jika Dewi Guang In melakukan kesaksian baru bisa menolongnya. Orang baju pelajar membopong dia, entah siapa yang dicari? Siapa yang dapat menolong polisi besar ini, yang setan pun dapat ditangkapnya dan dibawa ke pengadilan seumur hidupnya. Tangan cepat ksia odai, walau dia hanya baru berusia 19 tahun, pernah melihat seorang wanita yang paling cantik, yang sekarang berdiri di depannya. Terhadap wanita ini, dia selalu sangat tahu, juga bisa menikmatinya. Dia sungguh merasa beruntung dalam beberapa hari ini dapat melihat beberapa wanita ini. Karena ada orang dalam seumur hidupnya mungkin sampai satu orang pun dari mereka, tidak bisa melihatnya. Ouyang Wusuang adalah cinta pertama dia, matanya memikat, senyumnya juga memikat. Ksujarong, wajahnya seperti Dewi, tubuh seperti setan, dingin, cantik suci luar biasa. Tapi dibandingkan orang yang di depannya, dua orang yang cukup membuat orang tergila-gila, hanya kurang sedikit. Apakah? Seluruh tubuhnya memakai baju panjang berwarna kuning sampai ke tanah, rambut panjangnya terurai, wajah yang seperti giyok, ukuran tubuh yang pas, penampilan seluruh tubuhnya sepertinya mengeluarkan semacam yang tidak makan makanan di dunia, persis seperti sekuntum bunga ju kuning yang segar. Wanita yang cantik, lelaki siapa yang tidak mau melihat lebih banyak lagi. Persoalannya adalah di dalam matamu, warna apa yang terlihat? Romantis tapi tidak hina, mulutnya sedikit tambang, hatinya lulus, dua kalimat ini adalah kera ksiaodai menhadapi wanita selama ini. Terhadap wanita di depan ini, ksiaodai juga hanya memandangnya saja. Tentu saja dia ingin sekali berkata dua kalimat nakal. Tapi wanita ini, tidak memberikan kesan pada orang untuk mengatakan kata-kata nakal. Apalagi sekarang ini dia benar-benar tidak bisa bicara. Ini adalah temanku, ksiaodai, all yang wusuang memperkenalkan. Baik sekali, ksiaodai, aku adalah zanfeng kata wanita cantik ini, sampai suaranya pun merdu. Ksiaodai terpaksa menganggukan kepala, tanda menyapa. Kau tidak bisa bicara ksiaodai menggeleng-gelengkan mengangguk-anggukan kepala lagi. Kepala. Lalu, gerakan semacam ini, orang yang tidak tahu sebabnya pasti tidak mengerti apa yang dimaksud ksiaodai, tapi zanfeng bisa mengerti maksudnya, dia adalah wanita yang pandai. Kau bisa bicara, hanya sekarang tidak bisa bicara betulkan ksiaodai menganggukkan kepala, matanya nampak bersinar kagum. Zanfeng tertawa, sungguh cantik, apalagi gigi cantik yang seperti kerang berbaris itu begitu membuat mati orang menjadi silau, aku pikir kau biasanya pasti banyak bicara, bukan? Sedikit malu, ksiaodai menganggukkan kepala ringan. Seorang laki-laki, dikata-katai oleh seorang wanita, apalagi wanita asing yang cantik bahwa dia biasanya banyak bicara, rasanya itu persis seperti dimarahi orang, seperti suka melakukan kentut dengan melepas celana. Makanya ksiaodai walau menganggukkan kepala, tapi di dalam hati seperti menumpahkan botol lima rasa, sungguh tidak bisa mengatakan apa rasanya itu. Maaf, aku biasa berkata terus terang, harap kau tidak menyalahkan, walau dapat menyalahkan, ksiaodai juga tidak berani menyalahkan, karena dia datang untuk mengobati penyakit, terpaksa dia harus banyak sabar. Setelah Ouyang Usuang menjelaskan bagaimana terjadinya ksiaodai menjadi bisu, Nona Zanfeng menyuruh ksiaodai meleletkan lidah melihat kerak lidahnya. Kau terkena semacam racun yang sifatnya lambat, racun yang sifatnya lambat ini mematikan pita suaramu, makanya kau tidak bisa mengeluarkan suara, apakah bisa disembuhkan tanya Ouyang Usuang dari samping. Bisa, tapi memerlukan waktu, begitu mendengar bisa disembuhkan, ksiaodai menjadi lebih tenang. Karena dia mengira tidak makan nasi bisa mati, tidak bicara juga sama, bisa mati. ksiaodai dan Ouyang Usuang ditempatkan oleh Nona Zanfeng di kamar yang pekarangannya sangat sepi. Perumahan ini sangat besar sekali, ksiaodai tidak tahu dirinya sekarang berada di mana, dia hanya tahu dia berada di dalam perumahan, itu saja. Kecuali tak bisa bicara, masih mempunyai apalagi yang tidak bisa dilepas. Lingkaran bunga yang begitu indah, rumah yang begitu megah, bisa bersama dengan Ouyang Usuang, lebih-lebih bisa melihat wanita yang begitu cantik, ditambah lagi yang menjadi cuan rumah tidak pelit, makanan lezat, arak enak satu persatu disuguhkan di atas meja, menikmati makan minum sepuas-puasnya. Mengejar kenikmatan hidup, ksiaodai adalah pakarnya. Dia suka tinggal di rumah mewah, suka memakai pakaian yang dijahit oleh penjahit kelas tinggi. Dia suka makanan lezat, arak enak. Dia suka bersih, suka berkelakar. Dia punya uang, semua dia bisa melakukan di rumahnya sendiri. Dia puas dengan semua yang dia punya. Tapi dia lebih puas di sini. Karena di sini ada wanita cantik, dan dia melihat wanita cantik ini juga suka berkelakar. Puas dan bedanya di sini lebih puas. Sama di satu perumahan. Tapi beda ruangannya. Orang berbaju pelajar membopong polisi setan dengan gelisah menunggu. Seorang pelayan yang sudah tua menemaninya di sisinya, berdiri dengan tangannya ke bawah, cuan muda sudah jeting kata pelayan itu dengan gembira. Orang berbaju pelajar yang membopong polisi setan disambut di depan pintu ruangan. Seorang remaja tampan dengan langkah cepat berjalan datang. Lao Tai, Lao Tai, buda melindungi, kau tertolong. Zan Long kebetulan ada di rumah, ini sungguh Hamitaba. Melihat pemuda itu datang, orang berbaju pelajar di dalam hati membacanya. Nafas polisi setan sekarang sangat lemah, tidak berbeda jauh dengan orang mati. Seluruh tubuhnya sudah ciut seperti udang dibopong oleh orang berbaju pelajar. Zan Long, cepat, cepat kau lihat temanku, sebenarnya dia terkena racun apa? Begitu hebatnya, dan luka di seluruh tubuhnya, harus secepatnya diobati, kau tolonglah, cepat keluarkan peti obatmu. Orang berbaju pelajar tidak menunggu orang itu mendekat, sudah berkata tidak berhenti. Zan Long bersoja dengan wajah penuh pertanyaan berkata, cuan adalah, cuan kentut, ini aku, Zan Long, ini adalah aku, kau cepat selamatkan dulu orang ini, bisa tidak orang berbaju pelajar biasanya bisa menjaga perkataannya, sekarang bicaranya sudah sedikit tidak karuan, malah membawa kata-kata anjir. Oh, bersuara sekali, wajah Zan Long terkejut katanya, kau, kenapa kau sudah, sudah, ada perkataan apa nanti saja kita bicarakan, menolong orang seperti menolong kebakaran, saudara tua jangan berleha-leha lagi, hayolah sesudah berteman banyak tahun, Zan Long tidak pernah melihat orang berbaju pelajar bersikap begitu gelisah, dia merasa temannya dengan orang yang ada dalam bopongannya mempunyai hubungan yang sangat dekat, bila tidak, biasanya orang ternama seperti dia di dunia persilatan sulit mengeluarkan emosinya. Zan Long segera menerima orang dari bopongan orang berbaju pelajar, dibaringkannya di atas karpet di bawah, Zan Long mulai memeriksa, sambil menyuruh pelayan mengambil peti obat dan peralatan. Setelah beberapa saat, Zan Long bangkit berdiri. Dengan wajah sedih berkata, sekarang aku sudah menahan dan menstabilkan lukanya, tapi kita harus menunggu, masih harus melihat perubahan tiga hari ini, mengenai racun di tubuhnya, masih harus merepotkankah secepatnya pergi ke Han Ling mencari seorang temanku meminjam satu Ye Uchen Chiu, kodok gyok, untuk membantu membersihkan racunnya, dalam sepuluh hari sampai setengah bulan tidak akan ada masalah, tapi selewat itu kau harus sudah kembali. Setelah meninggalkan polisi setan, orang berbaju pelajar buru-buru berangkat pergi ke Han Ling. Sebelum pergi, dia dengan Zan Long berbicara lama sekali di kamar rahasia. Apakah yang dibicarakan? Hanya mereka berdua yang tahu, tapi setelah keluar dari kamar rahasia, perasaan Zan Long menjadi sangat berat. Dan dia terus-terusan bergumam kenapa masalahnya bisa jadi begini. Orang berbaju pelajar telah bersahabat dengan Zan Long, sebatas teman hubungan antar pria sejati, tawar seperti air. Teman yang begitu dekat, sampai bisa mengorbankan nyawa menghubungkan hati, walau mereka biasanya jarang berkumpul. Zan Long dan Zan Feng bersaudara, sejak kecil meneruskan warisan nenek moyang mereka, ilmu pengobatan dan ilmu silatnya sudah sampai pada taraf paling top, tapi mereka jarang berkelana di dunia persilatan, jadi orang yang kenal mereka sangat sedikit. Dan orang berbaju pelajar adalah salah satu di antara yang sangat sedikit itu. Li Yuan Wai seperti seekor anjing gila di kotak siang yang dia berlari ke sana kemari. Dia bukan saja gila, tapi juga marah, juga gelisah. Karena dia sudah memastikan tangan cepat ksiaodai pernah muncul di sini. Hanya dia tidak tahu mengapa di saat itu ksiaodai bisa begitu berantakan. Seorang yang jarang berantakan, tiba-tiba menjadi berantakan, apa maksudnya? Orang lain tidak tahu, tapi dia tahu tangan cepat ksiaodai pasti tidak mungkin dapat melakukannya hal itu karena yang paling dibenci ksiaodai adalah wajah Li Yuan Wai yang berantakan, dan tidak mungkin dia mau belajar pada Li Yuan Wai. Dia sudah menghancurkan lima restoran. Lima restoran ini semuanya pernah menolak ksiaodai. Dia juga meninju gepeng wajah lima orang, lima orang pelayan yang menolak siaodai masuk ke dalam restoran. Di belakang dia mengikuti lima puluh encin pengemis, besar kecil, tua muda semuanya pengemis, masih ada tiga pasukan petugas kantor pemerintah, petugas polisi. Setiap restoran seperti menyambut dewa kekayaan menerima dia masuk, menghancurkan kursi dan meja membanting mangkuk dan piring, lalu seperti mengantar nenek moyangnya mereka keluar pintu. Pemilik restoran wajahnya muram, pelayan wajahnya gepeng, tidak ada orang pun yang berani mengeluarkan suara sekalipun. Karena terhadap lima puluh enam pengemis itu, mereka tidak berani mengusiknya, dan di belakangnya ada petugas pemerintah mereka tidak berani berbuat salah pada mereka. Para pengemis mengikuti dia, karena dia adalah pengawas honorarium Gaibang. Para petugas pemerintah mengikuti dia, karena dia memegang pelat pinggang polisi setan, Tai Changgong sementara memberikan pelat itu padanya, supaya dia bisa bergerak leluasa bila di kota Aksian yang terjadi masalah dengan kantor pemerintah di Jiangnan, daerah Cuansan. Para polisi dan petugas pemerintahnya, hampir semua adalah murid polisi setan Tai Changgong. Makanya para pejabat pemerintah di kota Siangyang yang kecil ini, hanya bisa berdoa agar Li Yuanwai mengurangi sedikit kesalahannya, dan mengurangi dua restoran yang dihancurkan. Li Yuanwai menemui Laosan si penjual mie daging sapi. Tapi Laosan sudah tidak berjualan mie lagi, dia sudah membuka satu restoran kecil, mempekerjakan seorang pelayan kecil, dia sekarang sudah menjadi bos. Li Yuanwai duduk di dalam restoran kecil Laosan sedang dengan gemasnya makan mie dingin dan mantau, ditemani dengan satu mangkuk kuah daging sapi yang diantar Laosan. Dia berpikir mungkin sebentar lagi akan bertarung dengan orang, dan sebelum bertarung perut harus kenyang dulu, baru ada tenaga. Makanya dia tidak peduli apakah sekarang sudah waktunya makan atau bukan. Dengan mudah dia menelusuri jalan sampai ke rumah Kian Rusan, orang terkaya di seluruh kota. Dia tidak bertemu dengan Kian Rusan, tapi dia bertemu dengan gadis besar itu. Gadis besar itu adalah pelayan Owi Yang Wusuang, yang bernama Ksiao Chui. Ksiao Chui yang membuat Ksiao Dai berendam di tong mandi, hampir tidak mempunyai celana untuk dipakai, Chuan melancong ke Hangzhou, nyonya tidak ada di rumah, kata Ksiao Chui dengan acus sambil melihat wajah Li Yuanwai. Nona kecil, aku tidak menanyakan Chuan dan nyonya mu, tapi aku mencari seorang teman, dia biasa dipanggil Wong Dai, juga disebut tangan cepat Ksiao Dai, ada orang memberitahu aku bahwa dia pernah datang ke rumah kalian, Wong Zizai artinya adalah malapetaka yang diluar dugaan. Li Yuanwai mimpi pun tidak akan terpikirkan, hanya bertanya satu kalimat, dia sudah melakukan dua kesalahan. Pertama, dia tidak seharusnya menyebut dia Nona kecil, karena dia sendiri tidak besar, dan lagi semakin kecil seorang Nona, semakin tidak suka orang memanggilnya Nona kecil, hal ini setiap laki-laki seharusnya tahu, justru Li Yuanwai tidak tahu. Kedua, dia tidak seharusnya menyebutkan nama Ksiao Dai, karena Ksiao Dai belum lama ini telah mencuri makan tau orang, dan uang taunya masih belum dibayar. Dengan ada dua kesalahan ini, Wong Zizai-nya Li Yuanwai sudah dipastikan. Siapa margatuan? Ada perlu apa mencari Ksiao Dai? Aku adalah Li Yuanwai, kau kenal Ksiao Dai mendengar nama Li Yuanwai, segera Ksiao Chui tertawa berkata, jika kau adalah Li Yuanwai, maka aku adalah Wong Muni yang niang, kata Ksiao Chui lebih acuh lagi. Li Yuanwai tidak bisa menangis atau tertawa, dia mengayunkan tongkat pemukul anjing di tangannya berkata, aku pikir kau salah paham, aku sungguh Li Yuanwai, buat apa aku menggunakan nama sembarangan? Li Yuanwai kembali salah paham pada maksud Ksiao Chui, dia kira Ksiao Chui takut dirinya adalah Li Yuanwai palsu, makanya mengatakan dirinya adalah Li Yuanwai asli, jika palsu pasti diganti, maka dia mengayunkan tanda dirinya, tongkat pemukul anjing, sambil menampilkan senyum yang menandakan keaslian dirinya. Ksiao Chui tertawa, tertawa karena penampilan Li Yuanwai. Tidak peduli, kau mau mengatakan bahwa kau adalah Jitian Dasen, San Gokong, aku juga tidak ada urusannya, Li Yuanwai sekarang baru mengerti maksudnya Ksiao Chui, ternyata dia hanya salah paham terhadap namanya, bukan terhadap orangnya. Dari kecil sampai besar, Li Yuanwai selalu mengira namanya lain daripada yang lain, dan juga enak didengar, tapi sekarang dia malah berharap dirinya lebih baik dipanggil Li Dateou, Li Kepala Besar, atau Li Xiaopang, Li Gemuk. Karena untuk menjelaskan masalah ini sungguh tidak gampang. Dan juga tanpa alasan dia telah diledek dua kali. Bersilat lidah Li Yuanwai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu silatnya, apalagi dia tidak mau dirugikan, apalagi dirugikan oleh anak perempuan. Aku Margali, namaku dipanggil Yuanwai. Kata-kata Wong Muni Yang Niang, yang dikatakan seharusnya kau sudah mengerti. Aku bukan benar-benar Yuanwai hartawan, juga tidak dipanggil Jai Tian Dasen, Xiaochui sungguh tidak terpikir masalahnya bisa jadi begini macam, dan nama orang ini justru benar-benar Li Yuanwai. Setelah dipikir-pikir, dirinya juga merasa lucu, walau jawaban Li Yuanwai sedikit mempermainkan, tapi dirinya yang salah paham duluan terhadap lawan bicaranya, maka mana bisa menyalahkan siapa? Mulut seorang wanita tentu saja tidak mau kalah berkata, maka Xiaochui tetap dengan pelan bergumam, aku bilang juga. Di dunia ini jika ada hartawan yang semiskin kau ini, maka aku jadi nonat terkaya, Li Yuanwai ingin sekali berkata dua patah lagi, tapi akhirnya ditahannya. Sekarang bisakah beritahu aku, temanku Xiaodai apakah pernah datang ke tempat kalian tidak menyebut Xiaodai? Masih tidak ada masalah, sekali menyebut Xiaodai, wajah cantik Xiaochui itu segera berubah menjadi dingin. Xiaodai, orang yang seperti dia, jika dia seorang idiot, rasanya di sini tidak akan menemukan orang pandai lagi. Apa hubungan dia denganmu? Teman macam apa di Ali Yuanwai tidak tahu antara Xiaodai dengan Xiaochui ada permasalahan. Makanya dia dengan bangga berkata, kau mengatakan benar sekali, Xiaodai memang benar tidak idiot, bukan saja tidak idiot, tapi pintar sekali. Eeei, dia adalah temanku yang paling baik, di antara kami bisa dikatakan tidak ada perbedaan antara kami, dan kami saling terbuka, betulkah tanya Xiaochui, seperti ada sedikit ada udang di balik batu. Tentu saja benar, justru takut orang tidak percaya, Li Yuanwai dengan yakin menganggukan kepala. Jika Li Yuanwai sudah tahu Xiaodai telah makan tau orang dan tidak membayarnya, dipukul mati juga dia tidak akan berani mengaku dirinya kenal dengan Xiaodai. Mungkin dia malah bisa berpura-pura, membantu Xiaochui memaki-maki Xiaodai. Kalau begitu masalahmu. Masalah. Xiaodai, juga. Adalah. HMM, bisa dikatakan demikian, Li Yuanwai tetap belum merasakan perubahan nada bicara Xiaochui, malah dia membusungkan dada, satu sikap demi teman kedua belah iga ditusup pisau pun akan diterimanya. Bagus sekali, maaf, aku harus jelas menanyakan, karena Xiaodai sekarang berada di rumah kami, dia di ruang belakang sedang menemani nyonya mencaturnyonya. Bukankah kau mengatakan nyonya mu tidak ada di rumah hohohoho? Yang aku maksud adalah Xiaodai sedang menemani nyonya kedua mencatur, sanggah Xiaochui sangat cepat, dia pintar segera merubah kata-katanya. Orang yang kaya mempunyai tiga istri empat selir juga memang tidak aneh. Li Yuanwai jadi tidak memikirkan urusan yang lain, yang dipikirkan adalah Xiaodai yang sungguh banyak rezeki asmaranya, tidak salah, sekali terjungkal masuk jaring asmara maka akan lupa pulang, dia harus baik-baik mempermat dia baru bisa meredakan amarahnya. Li Yuanwai perlahan memarahi, orang ini lebih mementingkan wanita dan menganggap penting teman tapi di dalam hatinya dia ingin segera cepat-cepat melihat bagaimana rupa nyonya kedua ini. Karena wanita yang bisa mengikat Xiaodai di atas papan catur, pasti wanita yang luar biasa. Li Yuanwai tentu saja tidak melihat nyonya kedua. Bukan saja tidak melihat nyonya kedua, sampai Xiaodai juga tidak dapat dilihatnya. Xiaodai dengan Ouyeng Wu Suang sedang main catur. Hanya mereka bukan di rumahnya Kian Rusan, tapi di perumahan Zan Bao rumahnya Zan Long, Zan Feng. Sepasang kakak beradik sekandung bersama-sama tinggal di satu perumahan yang melingkupi seluruh gunung, tapi masing-masing mengurus dirinya, masing-masing punya wilayah sendiri, tidak saling berhubungan. Ini adalah sebuah hal yang orang luar sulit bisa mengerti. Zan Long dan Zan Feng, kakak dan adik begitulah keadaannya. Tentu saja ini tidak dimulai dari sejak permulaan. Kejadiannya dimulai dua tahun lalu, kakak dan adik karena satu hal mengenai hubungan antar laki-laki dan wanita tidak bisa saling menerima, maka terjadi gesekan yang serius, ditambah sifat keduanya sama-sama keras, dan sama-sama tinggi hatinya, siapapun tidak merasa dirinya salah. Setelah terjadi pertengkaran besar, kedua orang ini jadi benar-benar saling tidak berhubungan, juga belum pernah saling berkata satu patah pun sampai sekarang. kakak punya teman sendiri, adik juga punya teman sendiri, siapapun tidak saling mengurus, siapapun malas mengurus. Makanya Xiaodai dan Ouyang Wu Suang yang tinggal di pekarangan Zan Feng, Zan Long juga tidak tahu. Sebaliknya, polisi setan juga berada di perumahan Zan Bao mengobati lukanya, Zan Feng yang menjadi adik juga tidak tahu. Xiaodai sudah tiga kali berturut-turut kalah main catur oleh Ouyang Wu Suang. Dan kali ini kelihatannya, juga hampir menyerah, karena biji catur di sebelah kanannya nampak sudah tidak bisa melarikan diri. Laki-laki bermain catur dengan wanita, jarang sekali bisa berkonsentrasi penuh. Apalagi yang dihadapi Xiaodai adalah kekasihnya sendiri, walau kekasih ini sekarang sudah menjadi istri orang. Xiaodai sungguh tidak bisa memenangkan Ouyang Wu Suang. Seharusnya hal ini tidak mungkin terjadi, karena kemahiran main catur Xiaodai sampai Raja Main Catur di Akademi Sastra Kerajaan, Sastra Wanguo juga menyerah kalah, apalagi permainan catur Ouyang Wu Suang yang hanya begitu saja. Kalau begitu apa sebabnya, Xiaodai bisa kalah? Apakah benar dia tidak bisa konsentrasi? Atau di hatinya ada masalah? Apakah karena dia ingin supaya Ouyang Wu Suang senang maka dia sengaja mengalah? Atau dia tersesat dalam senyumnya Ouyang Wu Suang? Xiaodai, jika kau kalah lagi, aku akan pergi ke ibu kota mencari Raja Main Catur Sastra Wanguo untuk menantangnya betulkah? Hati-hati si tua itu menaksirmu, nanti kau tidak bisa keluar lagi dari istana, aku mau lihat kau mencari siapa untuk minta tolong, ini adalah kata-kata hati Xiaodai, yang tidak dapat mengatakannya keluar. Hmm, aku tidak membuatnya sial sudah terhitung dia telah membakar hiu tinggi-tinggi, kata Ouyang Wu Suang malah bisa membaca ekspresi wajah Xiaodai. Xiaodai bukan saja bodoh, juga jadi idiot. Dia sungguh tidak mengerti bagaimana Ouyang Wu Suang bisa membaca pikirannya. Kenapa? Melihat aku dengan melotot begitu? Jangan aneh, terhadap dirimu apa aku masih tidak mengerti. Di dalam hati ada perasaan sekali sentuh dapat berhubungan, tepat dugaanku seperti apa yang ingin kau katakan bukan? Makanya, kau harus hati-hati, kau tidak akan bisa menyembunyikan apapun dariku, kata Ouyang Wu Suang seperti sungguh-sungguh seperti tidak, setengah kelakar. Xiaodai sekarang baru mengerti, kepandayan Ouyang Wu Suang yang begitu hebat. Dia mana tahu, sebelum Ouyang Wu Suang mengatakan ini, sudah memikirkan paling sedikit 20 macam kemungkinan yang akan dijawab oleh Xiaodai. juga sudah menyelidik dengan teliti, arah bicara dan keadaan hati Xiaodai, dia merasa kata-kata ini adalah jawaban yang paling bagus. Karena kata-kata dia tidak dijelaskannya, Xiaodai mana bisa tahu sastrawan Guo, atau siapa. Makanya Xiaodai jadi salah tangkap, ini juga hasil yang sudah dia perkirakan. Sehingga, Xiaodai telah tertipu, Ouyang Wu Suang telah tertawa. Semacam tawa yang penuh geirah, tapi malah membuat hati Xiaodai merasa dingin. Betulkah Xiaodai tertipu? Tidak, Xiaodai sama sekali tidak idiot, mana bisa dia tertipu? Lalu kenapa dia pura-pura tertipu? Kenapa juga dia mau bersandiwara? Terhadap Ouyang Wu Suang yang sangat dia cintai untuk apa menyembunyikannya? Semua ini hanya dia sendiri yang tahu. Xiaodai, aku harap apa yang telah kau janjikan padaku, jangan dilupakan, tunggu setelah suaramu sembuh, apakah kau bisa segera melaksanakannya? Ouyang Wu Suang tiba-tiba menjadi serius, masalah lama sudah diungkit lagi. Xiaodai mengerti menganggukan kepala. Apa? Yang? Dia? Maksud? Dia? Dengan puas dia tertawa lagi, Ouyang Wu Suang menaruh satu biji putih, memutus jalan kembali biji hitam Xiaodai, melanjutkan perkataan, terima kasih kau tidak lupa, aku juga tidak lupa sekarang yang aku taruh adalah jalan mematikan biji hitamu. Jalan ini selamanya kau tidak akan keburu memperbaikinya, aku tahukah selalu memikirkan bagaimana menyelamatkan permainan catur ini, tapi yang mendahului selamanya aku, jadi kau tidak ada kesempatan, betul tidak satu kata dua maksud, yang mengatakan punya maksud tertentu. Siapa yang tidak mengerti maksudnya? Xiaodai tetap menganggukan kepala. Lama berpikir, Xiaodai mengacak-acak biji caturnya di papan. Men catur kalah bisa mengacak-acak, juga bisa mulai dari awal lagi. Tapi bagaimana seorang teman? Kehilangan seorang teman apa masih bisa mencarinya kembali Xiaodai bisa mengacak-acak papan catur, tapi bagaimana bisa mengacak-acak persahabatan yang sangat kekal? Mendorong menjauh papan caturnya, Xiaodai bangkit berdiri, dengan gelisah melangkah ke depan jendela, melihat bermacam-macam bungaju di atas pot bunga yang ditanam orang di luar jendela. Kelompok bungaju itu mekar menantang angin, menyilaukan mata, seperti seorang gadis dalam buayan asmara, seperti sedang menceritakan apa-apa. Xiaodai yang melihatnya juga sampai tertikat, pikirannya menerawang, bungaju diibaratkan orang pertapa yang tidak bisa mengeluarkan perasaan emosi, tidak ingin tinggal di sini lagi, tapi menjadi seorang pertapa yang benar-benar tidak bisa bicara. Olyang Wu Suang berkata, menyesal Xiaodai tidak menggelengkan kepala. Membalikan tubuh. Hanya, kau seharusnya bisa menerka maksud hatiku, membunuh Li Yuan Wai itu tidak bisa dihindarkan, saat aku bertemu denganmu, aku sudah tidak peduli pada banyak hal. Menikah dengan orang yang tidak aku cintai sudah membuat aku sangat menyesal, maka aku mana bisa melepas satu orang yang aku cintai. Kalian berdua adalah pahlawan, dan sesama pahlawan tidak bisa berada bersamaan, apalagi wanita cantik hanya ada satu, aku pikir kau juga pasti tahu ceritanya Xiaodai dengan Liubang, badan Xiaodai bergetar sekali, dia tetap tidak menjawab sehingga dia juga tidak bisa melihat sepasang meto Olyang Wu Suang terdapat sinar kebencian yang sekilas lewat, dan wajahnya yang tidak mengatakan sebenarnya itu. Kenapa bisa begitu? Hanya Olyang Wu Suang sendiri yang tahu. Yan Feng telah masuk. Seluruh ruangan rasanya menjadi terang karenanya. Wanita secantik dia, sebenarnya juga sama seperti sebutir mutiara, jalan ke mana, terang sampai di mana. Suami istri sedang bertengkar. Kenapa tadi bukankah sedang baik-baik mencatur, kenapa sekarang yang satu membalikan tubuh, yang satu lagi cemberut mulutnya setelah bergaul akrab, perkataannya menjadi ada sedikit kenakalan. Xiaodai terpaksa membalikan tubuh, tersenyum. Setiap kali melihat Zheon Feng, Xiaodai merasa wanita ini bertambah cantik. Di dalam hatinya sedang berpikir, sepertinya Tuhan saat menciptakan dia, lebih menyayanginya, semua yang indah-indah di dunia diberikan di tubuhnya. Sepasang matu Olyang Wu Suang menjadi terang. Otomatis tertawa, berkata, bertengkar harus ada dua orang baru bisa bertengkar, jika yang satu bisu, bagaimana bisa terjadi pertengkaran Owewe? Aku lupa, Xiaodai, maaf, bagusnya kau bukan benar-benar bisu, aku jamin lewat 3-5 hari lagi kau akan bisa bicara lagi, asal kau makan obatku tepat waktu, kata Zheon Feng sambil tertawa. Tertawa centil semacam ini, asalkan seorang lelaki mendengarnya pasti akan merasa nyaman. Tapi Xiaodai tidak berani menampilkannya, karena Owewe yang Wu Suang ada di sampingnya. Maka dia dengan kaku tertawa, sebagai jawaban, sesungguhnya dia juga hanya bisa begitu. Benar saja di matu Olyang Wu Suang timbul rasa cemburu, hanya macam cemburunya sepertinya salah alamat. Begitu melihat pandangan Matuk Xiaodai, lebih-lebih membuat dia tidak mengerti. Dia sungguh tidak mengerti, wanita juga bisa timbul cemburu terhadap laki-laki. Cemburunya malah begitu kuat dan jelas. Suang-suang, kau sungguh akan pergi meninggalkan rumah? Suamimu mungkin sudah menyebarkan berita tentang istrinya yang lari dia berani. Sebelum masuk ke rumah Kian, aku sudah memberikan syarat padanya, aku boleh masuk ke rumah keluarga Kian, di kemudian hari aku juga boleh setiap saat meninggalkan pintu keluarga Kian, apalagi aku dengan dia tidak ada mak comblang resmi menikah, sehingga sampai di istana langit di hadapan Raja Yeu Wang yang agung juga tidak bisa memfonis aku salah. Kau jangan sembarangan meributkannya betulkah? Ternyata setelah ada barang baru kau jadi lupa barang lama. Betul tidak apa barang baru barang lama? Aku hanya kembali ke cinta lamaku, pikiranku sekarang telah terbuka cuma itu saja, Kau seorang wanita, kulit wajahnya malah lebih tebal dari laki-laki, oh oh oh, baik, baik, aku kalah berbicara denganmu, jangan lupa, pada suatu hari kau juga akan menikah dengan orang, sampai pada waktunya, kau mau minta ampun, juga harus melihat apakah aku akan melepaskanmu, dua sahabat sekamar, mereka sudah biasa berkelakar. Si Oda yang berada di samping walau kulit wajahnya lebih tebal lagi, setelah menjadi olokan orang, rasanya itu juga sangat tidak enak, dan lagi, walau punya alasan tepat juga tidak bisa menjelaskan. Dia juga tidak terpikirkan hubungan Owi Yang Wushuang dengan suaminya bisa macam begitu. Dia benar-benar menjadi sedih, yang keluar dari lubuk hatinya. Karena dia selalu mengira Owi Yang Wushuang telah menikah, dan juga sangat bahagia. Dia sungguh benar-benar menyesal, menyesal yang sakit hati. Jika tadinya tahu begini, waktu itu dia tidak akan memutuskan keputusan Yang Sengrono itu. Lalu semua ini bisa menyalahkan siapa? Si Oda sekarang benar-benar ingin segera menemui Li Yuan Wai. Dia ingin memberitakan semua hal ini pada dia, hal mengenai Owi Yang Wushuang. Dia juga mungkin benar-benar membunuh Li Yuan Wai. Karena keputusan kentut anjing dia pada waktu itu. Dua laki-laki secara bersamaan mencintai seorang wanita. Seorang wanita juga mempunyai dua cinta semua sebenarnya satu opera sedih. Jika opera sedih ini semua ditimpakan pada seorang wanita untuk menerimanya, sungguh sangat keji. Dua orang wanita sudah tertawa bergulung menjadi satu. Hatik Si Oda malah tak digduk seperti tidak meneteskan darah. Dia juga tahu dirinya akan mempunyai banyak waktu tidak bisa tertawa. Mandi di penjara air tidak ada tunggal ada sepasang artinya adalah hal atau orang yang kebetulan mirip. Li Yuan Wai juga mandi. Sama di rumahnya Kian Rusan. Kalau Si Oda berendam di tong mandi, karena keinginannya sendiri. Sedangkan Li Yuan Wai malah berendam di dalam penjara air, karena terpaksa. Masih ada perbedaannya, Ksia Oda memang tadinya juga suka mandi, dia bisa sehari mandi tiga kali.